Hai semuanya, balik lagi di Youtube channel aku dan di video kali ini aku bakal bikin one burn makeup tutorial dari Wardah dan ini Wardah yang baru nih, ada 5 produk yang bakal aku review ini serangkaian Wardah Colorfit yang baru jadi disini aku punya 1 foundation dan juga 2 bedak terus 2 lipstick untuk nama all shopnya nanti bakal aku upload di tiktok aku jadi please kalian follow tiktok aku karena disitu aku banyak banget unboxing dan juga review barang-barang yang ada di Shopee ataupun yang di Tokopedia dan lain-lain, kalian jangan lupa follow tiktok aku nanti bakal aku taruh disitu semua aku beli dimana aja dan harganya berapa jadi kalian jangan lupa follow ya dan langsung aja ke video review dan juga cara pengaplikasiannya nah ini aku udah pake skincare dan aku juga udah pake primer jangan lupa muka kalian tuh harus lembab dulu terus ini yang pertama aku bakal coba si Wardah Colorfit ini aku pake nomor yang 23W yang warm ivory terus disini tuh dia bilangnya kalau ada SPF 30 PA++ terus skin match technology and matte micro powder tuh terus ini dan ini foundationnya ini packagingnya mirip banget sama yang lightening wadah lightening nih sama Parsis tapi yang lightening itu dia packagingnya lebih kayak glossy gitu sedangkan yang Colorfit ini dia packagingnya lebih kayak matte dove gitu langsung aja dicoba di muka aku disini banyak banget ini apalagi ini ada jerawat terus ada bekas-bekas jerawat langsung aja nih dia langsung cair banget gitu teksturnya jadi ini kayaknya warnanya pas dan langsung aja aku taruh di muka aku terus aku blend pake sponge ini udah aku basahin oke ini sebelah kiri muka aku udah aku pakein emang agak keliatan putih tapi nanti pakein bedak udah nyatu lagi gak keputihan terus ini sebelah kiri muka aku yang belum aku kasih foundationnya buat tutupin bekas-bekas jerawat ini masih keliatan dan ini tuh langsung matte langsung nyerap di muka jadi ini tuh kayak matte banget gitu terus aku langsung pakein foundation yang disebelah kiri muka aku jadi ngeblendnya tuh harus cepet-cepet biar dia tuh gak cepet nge-set di muka dan ini satu layar udah sama rata warnanya di kulit aku tapi untuk coverage-nya aku bakal nambah lagi nih apalagi yang ada jerawat aku aku bakal tambahin satu layar lagi tapi ini tuh udah kayak matte banget jadi please kalau muka kalian kering kalian harus lembab banget mukanya biar dia bisa nempel bagus kalau muka kalian gak lembab ini bakal peci banget sih dan aku bakal tambahin satu layar lagi oke ini aku udah pake dua layar agak serem ya tapi nanti bakal warnanya bakal bagus ini emang agak keputihan tapi agak match juga sih sama tangan aku dan selanjutnya sebelum ke bedak aku mau pake concealer dulu aku pake concealer Wardah yang lightening ini aku pake nomor 01 yang light aku pake di bawah mata sama untuk nge-highlight nih warna concealer nya aja lebih gelap daripada si foundation aku langsung di blend aja nah sebelum ke bedak lagi aku bakal semprotin si Wardah Wardah lightening face mist nih ini tuh ada niacinemat nya dia tuh bright turn prime side and refresh makeup jadi aku semprotin muka aku dulu biar gak matte banget karena ini foundation nya bener-bener matte kalau kalian gak mau set pake bedak pun tuh bisa banget buat yang kulitnya kering ya jadi aku mau semprotin ini dulu ke muka aku biar makeupnya lebih nempel aja di muka aku dan aku suka sama face mist ini dia semprotannya halus banget kalian bisa liat dia halus banget semprotannya jadi aku suka banget sama si ini Wardah jadi ditunggu agak sedikit kering terus langsung pake bedaknya nah jadi disini aku punya 2 bedak ini yang pertama ini yang loose powder nya ini Wardah color fit mattifying powder ini aku pake yang 22N terus ini aku punya lagi ini ini Wardah yang velvet powder foundation kalau yang ini aku beli sesuai sama foundation aku yaitu yang 23W yang YM Ivory jadi langsung aja kita buka dia packaging nya kayak gini terus belakangnya juga ada tulisan shade nya terus disini kan dapet kaca yang beneran kaca bisa dibuat ngaca gitu terus ini bedaknya dan disini kalian dapet puff nya juga terus untuk yang mattifying powder nya ini kayak gini terus belakangnya juga ada shade nya berapa terus dia itu waktu dibuka ini dapet puff nya dan dia lumayan halus juga sih nah terus dia itu gak langsung ke powder nya jadi dia itu ada kayak pembatas nya gitu jadi gak bakal keluar banyak gitu terus ini bedaknya jadi dia itu kayak ada jaring-jaringnya gitu jadi bisa di control gitu kalau mau ambil bedaknya seberapa banyak tinggal kayak di tap-tap gitu aja sih kalau mau ambil bedaknya jadi disini bawah mata bakal aku set pake si loose powder nya yang mattifying powder ini terus sisanya aku bakal pake si yang velvet powder foundation ini jangan lupa di blend di bawah mata biar ini gak ada karis-garisnya gitu aku pake kacanya dari si velvet powder nya di blend di bawah mata ini biar gak ada garis-garisnya terus langsung di tap aja di bawah mata ternyata buat warna si 22N dia tuh hampir sama ya warnanya kayak yang warm ivory nih dan sisanya aku mau pake si color fit velvet powder foundation aku pake brush terus aku tap-tap gitu aja di muka aku nih jadi warnanya gak keputihan tadi ya kayak tadi sebelum pake powder nya ini di mata aku juga aku bakal blend terus aku kasih bedak jangan lupa di blend dulu dan ini udah selesai pake si foundation nya dan juga bedaknya terus ini sekarang jam 1 lebih 39 jam setengah 2 siang aku bakal lanjutin makeup aku dulu nanti bakal aku balik lagi setelah aku udah pake makeupnya dan yang terakhir tinggal pake lipsticknya dan ini aku udah makeup semua udah pake eyeshadow dan lain-lain terus ini yang terakhir tinggal lipsticknya aja jadi disini aku punya 2 lipstick ini yang pertama ini yang color fit color fit last all day lip paint ini aku beli yang nomor 04 yang brown dear last nih terus yang selanjutnya ini aku punya si ini ini wardah ultra light matte lipstick nih ini aku beli yang nomor 11 sun kiss jeju sumpah ini warnanya tuh kayak bener-bener bener-bener seler banget karena aku cari di shop itu banyak banget yang udah sold out jadi aku akhirnya nemu satu all shop dia ready yang nomor 11 ini karena kayaknya ini bagus banget warnanya jadi langsung aja dibuka nah jadi bentuknya kayak gini nih bentuknya terus di bawahnya ini tuh ada warna shadenya dan nih lipsticknya kayak gini aku bakal swatch di tangan aku nih bagus banget sih warnanya nih bagus banget warnanya terus untuk yang ini yang color fit last all daily paint ini yang nomor 04 yang brown derlas kayak packagingnya kayak gini packagingnya kayak gini terus disini tuh juga kelihatan shadenya jadi buat kalian yang punya banyak warna ini bisa banget sih ngebantu oh iya ini warna ini meskipun di bawah sini juga ada tulisan shadenya sih tapi kan lebih gampang kalau disini udah kelihatan warna lipsticknya terus warnanya nih jadi ini kayak lebih ke pink gitu kalau ini lebih ke orange ya gak sih oh gak yang ini lebih ke pink coklat kalau ini tuh lebih ke coklat banget oh iya aku lupa banget nunjukin selesai aku makeup tadi tuh jam 1 lebih 5.7 ya kurang lebih jam segitu terus aku mau coba sih yang ini dulu yang ultralight matte lipstick ini lucu banget warnanya bagus super gemes aku pake di bibir aku dia pigmented banget dia pigmented banget jadi buat kalian punya bibir yang pinggir-pinggir hitam ini tuh bakal ketutup sama si matte lipsticknya ini dia creamy sih ini sumpah bagus banget ini yang sun kiss jeju nomor 11 terus aku mau hapus aku mau coba sih yang lip paint ini aku bakal hapus dan selanjutnya nih aku mau pake yang ini di bibir aku ini juga bagus banget ini lebih kayak ke coklat gitu ya kalo tadi tuh kayak lebih ke mouth gitu dan ini tuh ringan banget sama kayak yang tadi juga ringan banget terus dia hasilnya matte jadi kayak langsung nyerp aja di bibir tapi pastiin dulu bibir kan itu lembab karena ini bibir aku lagi pecah-pecah gitu aku lupa banget tadi malam gak pake lip balm jadi paginya ini aku pecah-pecah ini juga bagus banget bikin muka lebih kayak lebih cerah gitu oh ya aku tadi gak ngecek dia terproof atau enggak ini aku mau coba enggak transfer ini cuma dikit doang yang bagiannya tadi kayak belum kering gitu dia gak transfer terus aku mau ombre-in pake si matte lipstick ini di tengah karena ini tadi kan warnanya agak terang kalau yang ini kan agak gelap sedikit agak gak ngaruh sih tapi bagus aja ini aku cobain transfer proof apa enggak kan aku tadi udah tambahin yang ini buat yang lipstick matte lipstick ini transfer proof kalau yang ini dia gak transfer proof sama sekali bagus banget oke jadi sekarang udah jam jam 2 lebih 2 jadi aku nanti bakal ngetes cuma beberapa jam aja nanti bakal aku balik lagi buat nge-review hasilnya gimana di muka aku oke ini aku balik lagi dan ini itu udah jam 4 lebih 5 aku reviewnya cuma bentar aja gak lama lama dan juga aku lagi di rumah aja jadi gak keluar terus aku tadi aku cobain pakai masker ini aku udah pakai masker selama 1 jam aku pakai masker dari jam 3 sampai sekarang jam 4 kita lihat gimana dan tadi aku juga nyalain AC sama sekali jadi bener-bener gak pakai AC terus aku pakai masker ini aku mau copot dulu masker aku dia nge-transfer nya dikit banget ini kalian bisa lihat cuma di daerah hidung aja yang bener-bener nempel di muka aku terus ini juga ada yang keangkat sini ini terus ini hidung aku ini juga keangkat terus mana lagi ya pokoknya di daerah yang kena masker tadi yang paling parah sih hidung ini sih karena dia bener-bener kayak nempel banget di masker ini kan terus aku tadi juga gak pakai AC jadi biar kelihatan ini bener-bener stay apa enggak di muka aku oke jadi hasil review dari aku menurut aku si Wardak Colorfit ini dari mulai yang foundation ini itu super duper matte banget jadi pastiin muka kalian tuh lembab dulu baru kalian bisa pakein si foundation ini terus jangan lupa pakai primer yang lembabin juga jangan pakai primer yang bikin muka jadi matte karena nanti bakal susah banget buat ngeblend nya karena dia bener-bener matte banget terus kayak langsung nempel di muka jadi setelah kalian aplikasi di muka langsung di blend aja biar dia langsung ngeset gitu di muka dan aku suka tapi aku lebih suka foundation yang gak super matte kayak gini aku lebih suka yang agak semi matte gitu atau gak yang finishnya velvet matte gitu jadi gak bener-bener matte banget karena muka aku juga akhir-akhir ini kering terus yang kedua si ini color fit velvet powder foundation ini aku suka banget sama si powder foundation ini aku bakal coba ya yang di hidung tadi ini kan udah keambil kalian bisa lihat terus ini aku tap-tap aja di hidung nih dia tuh coveragenya ada banget karena dia juga foundation bentuknya powder sih jadi buat nutupin yang kayak bolong-bolong ini bagus banget kayak langsung ketutup meskipun ya gak ketutup semua sih tapi ya masih bisa ketutup gitu terus selanjutnya yang ini yang color fit mattifying powder ini aku juga suka banget karena dia tuh bener-bener kayak nge-set lebih bener-bener nge-set si foundation-nya terus aku juga sukanya dia disini tuh gak langsung ke powder-nya dia tuh ada kayak lapisannya nih jadi kalau di bawah traveling itu dia gak bakal kayak tumpah-tumpah gitu jadi gak langsung jadi satu sama si puff-nya tapi aku gak suka banget sama si puff-nya ini kayak menurut aku kurang aja ya halus sih tapi bagian sininya tuh agak kasar jadi menurut aku kurang aja sih buat puff-nya ini terus nih dia tuh ada jaring-jaringnya jadi gak langsung ke powder-nya jadi kan bisa nge-control karena mau ambil seberapa banyak si powder-nya ini gitu tapi sayangnya dia gak ada kacanya sih ini terus selanjutnya tinggal lipstick-nya ini lipstick-nya aku suka si dua-duanya buat yang ini lip paint sama yang matte lipstick-nya ini aku suka banget sama dua-duanya dan warna yang aku beli ini juga bagus banget yang ini yang nomor 04 itu yang brown deer last ini juga bagus banget warnanya lebih ke kayak coklat bata gitu terus untuk yang ini aku beli yang nomor 11 sun kiss jeju ini juga bagus banget makanya dia itu sold out dimana-mana jadi aku suka banget sih sama si rangkaian Wardah colorfit ini mungkin buat yang foundation-nya ini bakal aku campur sama Wardah yang lightening jadi dia tuh gak seberapa matte banget jadi lebih ke semi matte gitu kalau dicampurin mungkin ya nah jadi itu dia review aku tentang si Wardah colorfit semoga aja kalian suka sama video aku ini kalian bisa share ke teman-teman kalian siapa tau ada yang cari review tentang si Wardah colorfit ini dan jangan lupa kalian like video aku ini kalian subscribe di youtube channel aku dan aktifkan lonceng di sebelah sini agar kalian dapet notifikasi kalau aku ngerin video-video baru dan tonton video selanjutnya bye-bye